Intro 103,3 Kelimatan Sempat viral di Whatsapp sebuah video memperlihatkan seorang laki-laki diamankan warga di Pemekasan yang diduga melakukan pencurian alat-alat milik PDAM di desa Nyala Belau, kecamatan Kota Pemekasan pada minggu kemarin 7 Agustus 2022 sore AKP Togiman, Kepulsa Kota Pemekasan mengatakan bahwa terduga pencurian berinisial MF 38 tahun yang merupakan warga desa Lapelau, kecamatan Ompen, Kabupaten Sampang awalnya dua orang karyawan PDAM melintas di sekitar PDAM Nyala Belau, Pemekasan dan melihat kendaraan milik terduga pelaku pencurian dan dihampiri oleh kedua karyawan tersebut kemarin kita dapat penyerahan satu orang terduga pelaku pencurian aset milik PDAM yang berlokasi di desa Nyala Belau Nyala Belau ya Nyala Belau, ternyata setelah kami cek langsung barusan juga ke lokasi memang benar sebagian aset dari tandon yang ada di Nyala Belau itu sudah diambil oleh salah satu pelaku ini karena ketahuan lebih awal oleh pegawai PDAM pada saat melintasi di Nyala Belau pelaku sempat melarikan diri sehingga ketangkap masyarakat diserahkan kepada kita sampai saat ini masih tetap kita proses ya sesuatu dengan prosedur yang ada ya sambil menunggu kita lakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi dari PDAM Pemekasan kita amankan seperangkat alat-alat untuk membongkar besin klep terus satu metal dan satu pipa mantan kepolsek pasien ini menjelaskan setelah diamankan oleh warga sekitar MF diserahkan kepada kepala desa dan langsung diserahkan kepada polsek kota Pemekasan sementara barang bukti yang diamankan oleh petugas berupa satu besi berdiameter kurang lebih 80 cm dan beberapa besi yang merupakan alat-alat mesin PDAM di desa Nyala Belau, Pemekasan sebelumnya beberapa pendengar Radio Karimata mengirimkan sebuah video berdurasi 30 detik mengenai adanya dugaan pencurian alat-alat milik PDAM di Pemekasan yang berada di desa Nyala Belau, Pemekasan Terima kasih telah menonton Jangan lupa untuk berkomentar, klik suka, dan berlangganan Terima kasih telah menonton Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe Terima kasih telah menonton Jangan lupa untuk berlangganan Jangan lupa untuk berlangganan Jangan lupa untuk berlangganan